Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat pada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi gerakan gemar membaca 2021 menuju Perpustakaan Handal. Berlangsung di Aula Tiga Inspektorat Kabupaten Balangan selasa 26 Oktober 2021. Hadir dalam acara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Haji Tamrin, perwakilan dari Kemenang Kabupaten Balangan, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, siswa-siswi sekabupaten Balangan, serta guru-guru pendamping. Tujuan digelarnya sosialisasi ini untuk berakselerasi dengan visi misi Bupati Balangan, yaitu untuk meningkatkan butuh pendidikan di Kabupaten Balangan. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Haji Tamrin menyampaikan hal ini dilakukan untuk mendukung gerakan gemar membaca pada masyarakat Kabupaten Balangan. Lanjut, Haji Tamrin menyampaikan ada tiga materi yang disampaikan, yaitu masalah resensi buku, kiat-kiat kelompok untuk gemar membaca dan public speaking, untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi untuk berbicara, sehingga bisa mengajak temannya untuk gemar membaca. Semoga kegiatan ini kita akan lanjutkan pada masa-masa yang akan datang, tentu kami akan selalu memperhatikan koreksi dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu kegiatan yang hari ini kita lakukan juga terakhir nanti akan kita lakukan evaluasi. Apakah, di mana kekurangan-kekurangannya, sehingga pada masa-masa yang akan datang kita akan bisa menyempurnakan kegiatan ini, tidak lain dan tidak bukan hanya kami persembahkan untuk masyarakat di Kabupaten Balangan. Narasumber Gerakan Gemar Membaca, Vertika Resna menyampaikan bahwa rendahnya minat baca sangat mempengaruhi kualitas masyarakat atau bangsa Indonesia. Rendahnya minat membaca akan membuat masyarakat tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia. Hal ini akan berdampak pada ketertinggalan bangsa itu sendiri, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Bala Kira Rendra dan Juru Kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!